selamat pagi dan salam sehat berbahagia kita lanjutkan lagi pertumbuhan pada minggu ini adalah pertumbuhan kesempatan dan pembahasan pada hari ini adalah kita pada hari ini berkait dengan pada sisi operasi jadi lagi kita pelajari ini adalah daripada software atau tanah atau jadi hari ini kita bahas jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus software dengan linknya seperti ini linknya yaitu pada sisi kelas ini kita kita menggunakan versi 2.5 dan yang kita dulu nanti ada banyak jenisnya kita gunakan yang lebih narik jadi kalau jika ada buka linknya maka seperti ini tampilannya download rilis jadi kita kita download adalah versi 2.5 dan yang gini jadi itu yang pertama kita lakukan yaitu menu jadi kita sebalikkan langsung di website-nya yang kita gunakan oke ini yang kita dulu selanjutnya setelah kita dulu langkah selanjutnya yang kita akukan adalah menginstall aplikasi dari eksplikasi jadi sebenarnya tidak ada yang isteksa seperti aduk ini tidak tidak sulit pada saat kita yang sebenarnya itu dalam bentuk wira kalau ya karena itu kita harus ekstra wirarnya jadi wirarnya ke C jadi bisa juga Anda meletakkan yang lain kalau saya selanjutnya jadi nanti file di ekstra ke rukasi jadi foldernya nanti menjadi folder xbase 235 di dalam folder xbase 235 ini nanti buat folder baru yang ternama xbase dan jub 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 ini folder tersebut anda buat folder baru itu xbase dan jub jub selanjutnya kita buka file xbase dosemd melalui novx plus dengan alamannya adalah cxt xbase 235 dan edit bagian java argonix kita coba lakukan jadi yang anda edit nanti adalah di bagian java argonix itu adalah yang di edit ini hanya satu kata saja di file xbase d anda hanya menghilangkan atau menghapus satu partai yaitu percentage settings hapus ini setelah itu nanti anda save lines kita coba langsung 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 file yang telat itu oke saya sudah dulu sebutnya xbase 235 ini file ini saya ekstrak ini saya ekstrak ini pakai extra files ini saya letakkan ini ini saya coba ini selanjutnya selanjutnya c saya lihat foldernya xbase 235 di dalam folder xbase 235 saya buat folder baru xbase dan selanjutnya kita edit file cell xbase sending cari xbase sendi tepi kanan edit nopek plus jadi kita disini mengedit dengan menggunakan nopek plus plus nopek plus plus asalnya seperti ini seperti ini jadi lebih cepat kita cari aja melalui ctrl A ctrl F 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 BBC mh nufk k ًk w h ke tnf jolt selanjutnya kita buka file kedua yaitu file xbase-nqt-dos-mb melalui di alamatnya c-xbase-235-configuration kita buka file xbase-nqt-dos-mb alamatnya ini ada di xbase-235-configuration jadi perintah ini di xbase-nqt-dos-mb ini sebenarnya isinya kosong karena isinya kita masuk bagi juga nomor 6 kita buka file xbase-nqt-dos-mb dan alamat xbase-235-configuration kita tambahkan perintah berikut di dalam articulation ini jadi kita tambahkan di dalam ruang articulation pada file xbase-nqt-dos-mb jadi aku coba selanjutnya kita coba buka file nya jadi ada dalam xbase-nqt-dos-mb selanjutnya kita buka xbase-nqt-dos-mb kita coba buka file xbase-nqt-dos-mb selanjutnya kita coba buka file xbase-nqt-dos-mb ini semua ini di putih di dalam di dalam file xbase-nqt-dos-mb selanjutnya kita pelabihkan kedua tentalan class tabisnya my laptop on the configuration ini kita pusing xbase-nqt-dos-mb kita buka kita buka kita buka kita buka terima kasih terima kasih kita buka file xbase-nqt-dos-mb jadi di dalam configuration ini ada perintah selanjutnya di dalam perintah ini kita tempatkan cerita yang baru ini adalah alamat dari folder yang terima kasih jadi alamat dari dan juga X-Lex berpropositi ini cukup kalau yang tadi C, X-Space 235 jadi ini tadi alamat folder yang kita buat sebuahnya di dalam folder X-Space 235 selanjutnya baru ada X-Space jadi itu yang kita jadi selanjutnya kita kita kembali lagi ke modul selanjutnya kita set economy variable seperti sebelumnya kita set pertama adalah di user variable for user kita klik new juga muncul ini yaitu variable namenya X-Space Home variable namenya adalah alamat dari X-Space jadi disini adalah langsungnya di di sistem variables kita klik ke text kita tambahkan di sini C, X-Space berarti dari bin ini seperti itu kalau kita coba langsung ini ini media space home alamat kalau mau tambah yang baru selanjutnya di space ini selanjutnya kita akan memakai space ini bahan selanjutnya selanjutnya kita akan memakai space selanjutnya kita akan memakai space selanjutnya setelah kita set promise variables nya kita memakai text text base yang telah kita setting yang telah kita edit file-nya, folder-nya apakah bisa di-assist pertama adalah kita buka memenprong atau cmd baik administrator selanjutnya disini cd cd artinya perintah ini adalah kita merubah direktori dari cd 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 selanjutnya kita cd 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 dalam termenya, baru SST start, ikut selanjutnya, selanjutnya baru nanti ini yang terang kali, tidak direpon lagi tapi sudah langsung SST main, jadi sudah alat alamat utama dari SST. Selanjutnya kita ke di perikalis, dan ini maksudnya mengataui data yang ada setelahnya. Jadi ada tabel sebelumnya, ada tabel untuk contoh, ada tabel. Selanjutnya kita ke perintah untuk membuat tabel, ini bukan membuat tabel, tabel, kita percet create demo1, ini artinya hanya contoh saja, nama tabel yang demo1, ceknya ini adalah sebagai skema dari tabel yang jauh. dan menambah tiki create label demo1, jadi untuk contoh 2,2,2,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Terus, SST-nya tabel, tabel, dan tadi setelahnya listnya ini cek, dan ini ada tabel demo1 ini berhasil. selanjutnya kita lakukan perintah input selanjutnya demo 1 selanjutnya row barisnya selanjutnya baru kita cek apakah data ini sudah masuk jadi dia mengalami klik scan nama tabel ini adalah row 1 kolomnya adalah cek data baru selanjutnya video ini adalah selanjutnya jadi seperti itu instalasi dari X-Space mulai dari pertama kali dulu sampai menggunakannya untuk lebih jelasnya yang pertama saya ini pertama kita merupakan selanjutnya kita mengaktifkan selanjutnya kita cek kursi dari X-Space itu adalah perintah X-Space option ini beberapa saat ini oke jadi disini untuk kursi yang kita gunakan ada kursi 235 dengan file yang kita gunakan di 125 selanjutnya selanjutnya kita coba kita coba masuk ke atau ke terminal dan ada X-Space dengan perminta X-Space oke 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 Saya perlu berdasarkan Ini prosesnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang sebelumnya direk kondisi Jadi yang Seperti ini Oke Selanjutnya Kalau misalnya kita coba Kalau sudah seperti ini Terima kasih Terima kasih dulu Tetapi saya ada di jual Di sini Kalau di atas sini ada di tidak Ternyata ada Itu di jual Jadi ada sebenarnya Atas Tabel sendiri Terusnya kita coba Terima kasih Kita klik Kita klik Kita klik Data di list Data di list Setelah Ternyata idea Tertulah P nya Terv Divang T selanjutnya kita coba melakukan data yang terakhirkan itu pada tabel jadi nampak di sini nomornya itu R1 dan R2 kemudiannya kampus dengan kolom masiswa R2 kolomnya cek sekolah kolom masiswa oke sekian langkah-langkah atau cara menghasilkan artik asis penerbangan data di jatah setiap pertemuan kita pada hari ini atau pertemuan selanjutnya kita semua selamat menikmati pagi dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati